Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar pada sesi ini dengan satu topik Rancangan Prototipi dan Pembuatan Kemasan Produk Kreatif Bateri ini akan kita bahas dan akan kita belajari bersama-sama Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah Diharapkan bahwa setelah mempelajari bab ini Diharapkan bahwa semua siswa dapat menjelaskan konsep desain produk kreatif Jadi harapannya ketika kita sudah mengikuti pelajaran sesi ini Maka siswa semua mampu menjelaskan apa itu konsep desain produk kreatif Yang kedua, siswa dapat menganalisis alur dan proses kerja Pembuatan prototipe atau mode produk kreatif Jadi setiap siswa mampu menganalisis Dan bagaimana proses kerja pembuatan prototipe Atau produk yang kreatif itu Yang ketiga adalah Bahwa diharapkan bahwa semua siswa Mampu atau dapat menganalisis proses kerja Jadi bagaimana proses kerja Prototipe atau prototipe produk yang kreatif Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini Kita akan lanjut untuk Apa sih pengertian dari desain produk? Pengertian dari desain produk adalah Sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan Jadi alat manajemen menerjemahkan, menjelaskan atau menggambarkan Hasil kegiatan penelitian Jadi ada sebuah penelitian tentang sebuah produk Kemudian di desain Desain itu merupakan menerjemahkan kegiatan penelitian Atau bisa juga pengembangan yang dilakukan Sebelum menjadi rancangan yang nyata Jadi sebelum produk itu menjadi sebuah rancangan yang nyata Harus diterjemahkan dulu Kemudian ada kegiatan penelitian dan dikembangkan Dan inilah yang akan diproduksi Kemudian dijual Dengan harapan menghasilkan laba yang besar Itulah pengertian dari desain produk Sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan Hasil kegiatan penelitian Dan pengembangan yang dilakukan Sebelum menjadi rancangan yang nyata Yang akan diproduksi dan dijual Dengan menghasilkan laba Jadi sebelum dijual Sebelum mendapatkan untung Ada yang namanya Didesain dulu produknya Dibuat gambaran Seperti apa jadinya produk itu nantinya Disitu ya Sekarang kita belajar lagi tentang Apa maksud tujuan dari desain produk ini Desain produk ini mempunyai maksud dan tujuan Untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru Artinya Bahwa Adanya desain produk Ini memiliki maksud dan tujuan Supaya perusahaan itu terbantu Dalam hal apa Menciptakan Artinya Adanya satu produk baru Atau mengembangkan Artinya sudah ada produk Tapi bagaimana produk ini mengalami perkembangan Mengalami terobosan-terobosan Atau juga Maksud dan tujuan desain produk ini adalah Untuk menjamin hasil produksi Yang sesuai dengan keinginan pelanggan Jadi bagaimana pelanggan itu dapat dipuaskan Melalui produk yang akan dijual Jadi supaya produk itu dapat memuaskan Atau memenuhi keinginan para pelanggan Maka sangat penting memang Bahwa sebuah produk itu Harus di desain Sebaik mungkin Serapi mungkin Sebaik-baiknya Atau semaksimal mungkin Inilah pentingnya Maka Sebuah desain produk itu Harus dikerjakan Dengan begitu baik Dengan begitu teliti Dengan begitu terinci Karena ini Sangat membantu perusahaan Dalam menciptakan Atau mengembangkan produk Baru Jadi Sudah ada produknya Tapi bagaimana mengalami Perkembangan demi perkembangan Bagaimana membuat terobosan Dari yang sudah ada Atau mungkin sesuatu yang belum ada Bisa dibuat yang baru Itulah tujuan Atau itulah maksud Dari sebuah Desain dari produk ini Sekarang kita belajar Tentang apa manfaat Desain produk Manfaat dari Desain produk ini Antara lain Ada beberapa hal Manfaat Ketika Sebuah produk Atau sebuah desain produk Itu dikerjakan Yang pertama Menghindari Kegagalan-kegagalan Yang mungkin terjadi Dalam Pembuatan Satu produk Kita bisa bayangkannya Jika sesuatu Tidak didesain Apa kira-kira Yang akan terjadi Maka akan membuat Produk yang tidak ada Arah Yang tidak ada Pakkemnya Yang tidak ada Sesuatu yang mau dicapai Tetapi ketika Sebuah Desain produk ini Didesain dengan Begitu baik Maka ini akan Menghindarkan Menghindari Perusahaan Dari kegagalan-kegagalan Yang mungkin terjadi Dalam pembuatan produk Jadi ketika Sudah didesain itu Sudah ada gambaran Sudah ada bentuk Sudah ada Perencanaan Sudah ada sesuatu hal Yang akan dicapai Tapi kalau tidak ada Kita bisa bayangkan Seperti apa Yang kedua Memilih Metode yang paling baik Dan ekonomis Dalam pembuatan produk Memang Di dalam sebuah Desain produk itu Harus Berupaya Semaksimal mungkin Untuk dapat Memilih metode Yang paling baik Yang paling ekonomis Dalam pembuatan produk Mengapa perlu ekonomis Karena ini nantikan Akan mempengaruhi harga Artinya Desain yang semakin mahal Berarti nanti Hasilnya pun akan Semakin mahal Tetapi jika Desain produk itu Didesain Se-ekonomis mungkin Itu juga akan Mempengaruhi Semuanya Jadi artinya Desain produk ini Sakupannya Sangat luas Berkaitan dengan Kesuksesan dari Sebuah produk Yang akan dipasarkan Oleh karena itu Maka harus Ada metode Yang paling baik Dan ekonomis Dalam pembuatan Sebuah produk Yang berikut adalah Menentukan Standarisasi Atau spesifikasi Produk Yang akan dibuat Jadi desain produk ini Artinya Ada standar Standarnya ada Standarisasinya ada Artinya Bahwa produk ini Akan punya kualitas Seperti ini Gambaran seperti ini Atau Pasaran seperti ini Spesifikasinya juga ada Dan ini berlaku Untuk setiap produk Yang diproduksi Ada spesifikasi Produk Yang akan dibuat Ada standarnya Jadi tidak asal dibuat Tetapi Sudah memiliki Pakemnya ya Sudah Ada spesifikasi Dan ini berlaku Untuk produk Contoh seperti Produk-produk makanan Atau produk Peralatan rumah Itu semua ada Standarnya Ada semua Perhitungan-perhitungannya Dengan Begitu bagus Yang berikut Manfaat dari Desain produk ini Adalah Menghitung biaya Dan menentukan Harga produk Yang dibuat Di dalam desain produk ini Maka sudah bisa Diperhitungkan biaya Satu Barang Atau satu jenis produk itu Berapa biaya yang dibutuhkan Sehingga ketika Memproduksi sekian banyak Maka sudah tahu Harganya sekian biaya Dan bagaimana Supaya Biaya operasional semua Dan semua-semuanya itu Dihitung dengan baik Saat desain produk ini Dirancang dengan begitu baik Maka itu Sangat Menentukan Bagaimana Harga produk ini Akan dibuat Dan juga nanti Bagaimana harga produk ini Akan dijual Tentunya begitu ya Jadi menghitung biaya Berapa biaya Yang dibutuhkan Untuk sebuah produk Berapa biaya Atau berapa harga Sebuah produk ini Akan dijual Itu tentu Berkaitan dengan Desain produk Dan inilah manfaatnya Maka Desain produk itu Memang Harus dibuat Sebaik mungkin ya Yang kelima Mengetahui Mengetahui kelayakan Produk tersebut Apakah sudah Memenuhi persyaratan Atau masih perlu Perbaikan kembali Jadi ketika Didesain produk ini Akan ketahuan Kelayakan produk Layak enggak Dijual Layak enggak Apakah pasaran Akan sangat terbuka Untuk menerima Dari desainnya itu Sudah bisa diprediksi Atau sudah bisa dilihat Sudah mulai diketahui Apakah sudah memenuhi Persyaratan Persyaratan Dari banyak hal ya Persyaratan Persyaratan-persyaratan Yang berkaitan Dengan sebuah produk Atau masih perlu Diperbaiki kembali Ketika didesain Sebuah produk Maka terlihat Contoh ketika Dibuat sebuah produk Makanan ibaratnya Ketika sudah jadi Apa desainnya Dilihat Apakah ini perlu Perbaikan lagi Jika diperbaiki Maka akan didesain ulang Tetapi jika sudah Dilihat memadai Dan sudah Layak Atau sudah Mantap untuk Diproduksi Baru diproduksi Itulah manfaat Dari Desain dari Sebuah produk itu Yang berikut Kita bicara tentang Apa sih bagian-bagian Dari desain produk Ya Yang pertama Bagian pertama Ada dua bagian ya Bagian-bagian Desain produk ini Ada dua Yang pertama itu Adalah Mendesain produk Yang benar-benar baru Yaitu membuat Rancangan Dan sketsa Yang belum pernah ada Pada desain sebelumnya Artinya disini Benar-benar baru ya Artinya kita sudah punya Produk sebuah Makanan Atau mungkin produk Sebuah barang Kemudian Apa yang belum ada Nilai apa yang perlu Ditambahkan Atau nilai apa yang perlu Dikembangkan Yang tidak ada pada Barang sebelumnya Jadi mendesain produk Jadi mendesain produk Yang benar-benar baru Yaitu membuat Rancangan Dan sketsa Yang belum pernah ada Pada desain sebelumnya Artinya benar-benar Memang dikembangkan Ya Yang kedua adalah Mendesain Atau Memodifikasi Produk Yang sudah ada Di situ ya Atau Redesain ya Atau melakukan Pengembangan terhadap Desain produk Yang sudah ada Jadi kalau Bagian pertama ini Artinya Kita sudah punya produk ini Saya ingin produk yang baru Tentang sesuatu hal Yang mau dibuat Dan benar-benar Itu berbeda dari yang awal Tetapi kalau bagian yang kedua ini Artinya Sudah ada produk Kemudian bagaimana Ini dimodifikasi Bagaimana Dikembangkan Dengan menambah nilai Atau menambah desain Dan berbagai hal Jadi itu bagian-bagian Dari desain Ya Yang berikut itu Kita akan masuk Kepada maksud Dan tujuan Ya Apa sih tujuan Apa maksud Dari desain produk ini Ada lima Yang bisa kita lihat Bahwa tujuan Desain produk itu Antara lain Yang pertama Sebagai identitas Atau merek Dari suatu produk Sebuah desain itu Tujuannya Desain dari produk itu Adalah Sebagai identitas Merek Jadi Disaruh sebuah desain itu Itu menjadi Sebuah identitas Ciri Apa namanya Merek Atau Identitas produk itu Contoh Sebuah barang Sudah ada identitas Yang membedakan Dari Barang lain Atau ada merek Sebuah barang Yang sangat berbeda Dengan yang lain Dan itu Tentu Berpengaruh kepada Bagaimana Barang itu Akan dijual Dan Seterusnya ya Yang kedua Untuk menghasilkan produk Yang berkualitas tinggi Dan mempunyai Nilai jual Yang tinggi Jadi maksud Dan tujuan desain produk ini Supaya Menghasilkan produk Berkualitas tinggi Ada nilai jual Yang tinggi Ketika dipasarkan Jadi Makanya memang Desain produk itu Sangat mempengaruhi Nanti kepada Pemasaran Produk Bukan hanya Mempengaruhi produksinya Tapi juga Di pasaran Begitu ya Yang ketiga Untuk menghasilkan produk Yang Trend pada masanya Jadi Didesain itu Supaya Booming Gitu Ketika seseorang Membuat sebuah Desain produk Maka dia berpikir Bagaimana Produk ini Menjadi Trend Ketika Produk ini Diproduksi Ketika Produk Atau ketika Barang ini Dimasukkan Atau Dijual Di pasaran Itulah Tujuan Desain itu Sehingga Jadi Trend Ya Artinya Digemari Orang Senang Orang Melihatnya Tertarik Orang Bukan Hanya Berbicara Banyak Faktor ya Bisa dari Bentuknya Bisa dari Kualitasnya Bisa dari Penggunaan Atau Mampaatnya Dan lain Sebagainya Yang keempat Maksud Dan tujuan Desain produk Adalah Untuk Membuat Produk Dengan Biaya Seminimal Mungkin Dalam Penggunaan Bahan Baku Dan biaya Ya Jadi Bagaimana Maksud Dan tujuan Desain produk Ini Produk Dengan Biaya Seminimal Mungkin Dalam Penggunaan Bahan Baku Dan biaya Biaya Dengan Tanpa Mengurangi Nilai Jual Produk Tersebut Jadi Di Desain itu Dibuat Bahwa Biaya Seminimal Mungkin Untuk Memproduksi Sebuah Produk Tetapi Tidak Mengurangi Kualitas Dari Produk Tersebut Maka Disini Butuh Memang Sebuah Desain Produk Yang Benar-benar Dikerjakan Dengan Mantap Atau Direncanakan Dengan Baik Yang Kelima Membantu Perusahaan Dalam Menciptakan Dan Mengembangkan Produk Baru Atau Menjamin Produksi Yang Sesuai Dengan Keinginan Pelanggan Dengan Adanya Desain Produk Perusahaan Pasti Akan Sangat Dibantu Sehingga Perusahaan Mampu Melahirkan Atau Mampu Menemukan Barang Atau Produk Baru Yang Benar-benar Pengembangan Dari Yang Sebelumnya Atau Sesuatu Yang Baru Dari Yang Sebelumnya Dan Ini Harus Menjamin Produksi Itu Sesuai Dengan Keinginan Pelanggan Atau Diterima Di Tengah-tengah Pasaran Seperti Itu Itu Maksud Tujuan Desain Produk Yang Berikut Kita Akan Melihat Disini Apa Fungsinya Ada Beberapa Fungsi Dari Desain Produk Itu Yang Pertama Bicara Identitas Dari Produk Itu Sendiri Identitas Artinya Identitas Sebuah Produk Itu Pasti Ada Identitasnya Ya Contoh Produksi Makanan Atau Barang Apapun Bayi Jajanan Atau Mungkin Benda-benda Tertentu Yang Akan Diproduksi Itu Selalu Ada Identitas Yang Membedakan Atau Yang Mengunggulkan Dari Yang Lain Tentunya Yang Berikut Itu Sebagai Pelindung Jadi Desain Produk Itu Bukan Hanya Identitas Tapi Juga Pelindung Produk Kalau Kita Berbicara Desain Itu Memang Bagaimana Produk Ini Didesain Sehingga Memiliki Ketahanan Sehingga Semuanya Sudah Dipikirkan Itu Justru Dibuat Untuk Melindungi Produk Itu Sendiri Yang Berikut Itu Menambah Nilai Jual Produk Desain Dibuat Itu Untuk Menambah Nilai Jual Artinya Desain Produk Ini Berpengaruh Untuk Banyak Hal Tentang Sebuah Produk Baik Itu Di Dalam Prosesnya Baik Dalam Albiaya Baik Dalam Penjualan Baik Dalam Pemasaran Baik Juga Tentang Bagaimana Barang Itu Terlindungi Bagaimana Barang Atau Produk Itu Identisasnya Terlihat Dipahami Orang Dimengerti Dan Itu Menambah Nilai Jual Ketika Dipasarkan Itulah Fungsi Desain Daya Sekarang Kita Bicara Tentang Kemasan Produk Kemasan Produk Merupakan Desain Kreatif Yang Mengaitkan Bentuk Struktur Material Warna Citra Tipografi Dan Elemen Elemen Desain Dengan Informasi Produk Agar Produk Dapat Dipasarkan Jadi Kemasan Itu Merupakan Desain Kreatif Yang Mengaitkan Bentuk Jadi Kalau Kita Melihat Kemasan Sebuah Produk Itu Dari Kemasan Itu Kita Akan Terlihat Bentuk Struktur Dari Produk Itu Bahkan Material Yang Digunakan Untuk Produk Itu Kilihatan Baik Warna Baik Citra Artinya Daya Tarik Pengaruh Yang Mempengaruhi Para Konsumen Ataupun Beli Baru Tipografi Bagaimana Model Tipografinya Bagaimana Tipe Dengan Kita Melihat Kemasan Produk Itu Maka Kita Tahu Seperti Apa Model Atau Seperti Apa Bentuk Seperti Bapak Wujud Dari Sebuah Produk Dan Elemen Desain Dengan Informasi Produk Agar Dapat Dipasarkan Kemasan Kemasan Bagaimana Mengeluarkan Bagaimana Menyimpan Bagaimana Tentang Mengidentifikasi Dan Membedakan Sebuah Produk Di Pasar Jadi Kemasan Produk Itu Harus Dibuat Menjadi Unik Dari Yang Lain Jadi Tidak Boleh Ibaratnya Kemasan Produk Itu Disamakan Dengan Yang Lain Nanti Dan Itu Tidak Baik Dan Ini Yang Disampaikan Oleh Kling Puk Dan Kral Sobek Dikatakan Bahwa Kemasan Produk Itu Memang Berguna Banyak Penting Maka Sebuah Produk Itu Kemasannya Menjadi Sebuah Nilai Yang Sangat Penting Yang Sangat Berpenting Berkaitan Dengan Sebuah Produk Barang Yang Berikut Kita Akan Bicara Tentang Fungsi Kemasan Dari Produk Yang Pertama Fungsi Dari Kemasan Produk Itu Ada Namanya Fungsi Protektif Berkenan Dengan Proteksi Produk Perbedaan Iklim Prasarana Transportasi Dan Saluran Distribusi Yang Semua Berimbas Pada Pengemasan Jadi Fungsi Proteksi Proteksi Itu Artinya Baik Bicara Tentang Iklim Tentu Kemasan Produk Ini Mempertimbangkan Iklim Di tropis Di Iklim Dingin Yang Panas Dan Semuanya Itu Harus Diperhatikan Kemasan Yang Cocok Ya Dan Itu Bentuk Proteksi Bagaimana Produk Itu Mampu Atau Dapat Buat Bertahan Dengan Iklim Maka Kemasannya Itu Sangat Mempengaruhi Kemudian Prasarana Transportasi Kemasan Itu Sangat Mempengaruhi Juga Dalam Sarana Transportasi Kemudian Dalam Mendistribusikan Jadi Banyak Sekali Sebenarnya Fungsi Kemasan Produk Penting Sekali Diperhatikan Kemudian Fungsi Kemasan Produk Ini Juga Adalah Fungsi Promosional Fungsi Promosional Artinya Kemasan Itu Digunakan Sebagai Sarana Promosi Kalau Kita Melihat Sebuah Barang Yang Diproduksi Maka Kemasan Itu Dibuat Menarik Itu Akan Mempengaruhi Para Pembeli Kita Bisa Melihat Kemasan Jika Dibuat Dengan Apa Adanya Itu Promosinya Susah Makanya Ketika Kemasan Produk Itu Dibuat Maka Itu Harus Menarik Karena Itu Bagian Dari Produk Menyangkut Promosi Jadi Menyangkut Promosi Perusahaan Itu Mempertimbangkan Referensi Konsumen Menyangkut Warna Menyangkut Ukuran Dan Penampilan Makanya Kalau kita Melihat Produk Produk Yang Dibuat Perusahaan Warnanya Itu Sungguh Menarik Ukurannya Pun Diperhatikan Bagaimana Ukuran Barang Itu Disesuaikan Contoh Kalau makanan Disesuaikan Ukurannya Supaya Jangan Sampai Kebesaran Atau Bagaimana Penampilannya Maka Dibuat Penampilan Gambar Warna Itu Semua Diatur Jadi Fungsi Kemasan Produk Ini Ada Fungsi Protektif Dan Juga Ada Fungsi Promosional Jadi Promosi Maka Kemasan Produk Itu Sangat Penting Menjadi Perhatian Di Dalam Sebuah Produksi Barang Kemudian Kita Bicara Tentang Tujuan Kemasan Apa Tujuan Kemasan Ada Beberapa Tujuan Yang Disebut Oleh Low Dan Gimber Dari Tujuan Kemasan Dan Pelabelan Kemasan Antara Lain Yang Pertama Adalah Physical Production Artinya Disini Apa Melindungi Objek Dari Suhu Melindungi Objek Dari Getaran Dari Guncangan Dari Tekanan Dan Sebagainya Jadi Kemasan Dibuat Untuk Melindungi Produk Dari Suhu Dari Getaran Dari Guncangan Tekanan Dan Sebagainya Sehingga Terjamin Produk Itu Tetap Dalam Kondisi Yang Baik Yang Tetap Bisa Dipasarkan Dan Buat Baru Barrier Protection Artinya Apa Disini Melindungi Dari Hembatan Oksigen Buat Air Debu Dan Sebagainya Kalau kita Melihat Ibaratnya Produk Makanan Atau Saya kasih Contoh Makanan Itu Itu Dibuat Kemasannya Itu Supaya Tidak Kena Air Pun Dia Tidak Langsung Meresap Kedalam Jadi Dipertimbangkan Semuanya Dari Debu Dan Sebagainya Yang Berikut Itu Juga Containment Or Argolomeration Benda-benda Kecil Biasanya Dikelompokkan Bersama Dalam Satu paket Untuk Efisiensi Transportasi Dan Penanganan Jadi Tujuan Dari Kemasan Juga Dan Pelabelan Antara Lain Itu Bagaimana Benda-benda Kecil Itu Biasanya Dikelompokkan Bersama Dalam Satu paket Untuk Efisiensi Transportasi Penanganan Jadi Rupanya Bahwa Tujuan Dari Kemasan Itu Juga Meng Kelompokkan Juga Ibaratnya Barang Atau Benda Kecil Itu Dikelompokkan Yang besar Dikelompokkan Dan Itu Mempengaruhi Efisiensi Dalam Transportasi Dan Penanganan Yang Keempat Tujuannya Adalah Informasi Transmission Artinya Apa Disini Bahwa Informasi Tentang Cara Menggunakan Transportasi Atau Daur Ulang Atau Membuang Paket Produk Yang Sering Terdapat Pada Kemasan Atau Label Jadi Di Dalam Kemasan Produk Atau Pelabelan Itu Memang Disitu Cara Menggunakan Transportasinya Ada Cara Daur Ulang Jadi Atau Membuat Paket Produk Yang Sering Ini Semua Kalau Kita Melihat Kepada Produksi Barang-barang Yang Ada Di Toko Kalau Kita Perhatikan Memang Itu Selalu diperhatikan Kemudian Reducing F Perhatikan Kemasan Yang Tidak Dapat Ditutup Kembali Atau Rusak Secara Fisik Menunjukkan Tanda-tanda Pembukaan Sangat Membantu Dalam Penjagaan Pencurian Kalau Kita Lihat Produk Kadang Dituliskan Kalau Segil Atau Tutup Ini Sudah Mengalami Kerusakan Barangnya Tidak Usah Diterima Itu Membantu Pelanggan Untuk Mendapatkan Produk Yang Tetap Murni Atau Menjaga Dari Pencurian Atau Banyak Hal Kalau Kita Pernah Melihat Ada Barang-barang Yang Memang Selalu Dibuat Sepertinya Kemasan Yang Tidak Dapat Ditutup Kembali Atau Akan Rusak Secara Fisik Jadi Kemasannya Itu Dan Ini Melindungi Kalau Itu Sudah Dibuka Berarti Produk Itu Tidak Layak Lagi Untuk Diterima Atau Tidak Layak Lagi Untuk Dipasarkan Itu Yang Berikut Itu Convenience Ya Convenience Artinya Fitur Yang Menambah Kenyamanan Dalam Distribusi Penanganan Penjualan Tampilan Pembukaan Kembali Penutup Penggunaan Dan Digunakan Kembali Jadi Tujuan Dari Kemasan Dan Pelabelan Kemasan Itu Termasuk Fitur Yang Menambah Kenyamanan Dalam Distribusi Jadi Ketika Barang Itu Didistribusikan Ada Disana Perlindungan Atau Kenyamanan Kemudian Penanganan Baru Juga Bagaimana Penjualannya Semua Berkaitannya Bagaimana Tampilan Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Kemudian Juga Bagaimana Itu Kembali Menutup Penutup Dan Penggunaan Yang Ketujuh Marketing Kemasan Dapat Dapat Digunakan Oleh Pemasar Untuk Mendorong Carun Pembeli Untuk Membeli Produk Marketing Kenapa Karena Kemasan Itu Dibuat Sebaik Mungkin Serapi Mungkin Semenarik Mungkin Baik Dari Segi Tampilan Bentuk Pewarna Itu Sangat Membantu Dalam Pemasaran Dan Itu Sangat Mempengaruhi Para Pembeli Jadi Kemasan Produk Harus Dibuat Harus Dirancang Semaksimal Dan Sebaik Mungkin Seperti Yang Saya Jelaskan Atau Kita Sudah Belajari Di Awal Sekarang Kita Masuk Kepada Klasifikasi Kemasan Klasifikasi Kemasan Itu Ada Beberapa Berdasarkan Dari Frekuensi Pemakaian Jadi Boleh Dipakai Ulang Atau Bagaimana Yang Kedua Berdasarkan Struktur Sistem Kemasan Nanti Nanti Kita Lihat Yang Ketiga Sifat Kekakuan Bahan Kemasan Yang Keempat Berdasarkan Sifat Perlindungan Terhadap Lingkungan Yang Berikut Berkaitan Dengan Berdasarkan Tingkat Kesiapan Pakai Atau Perakitan Kita Lihat Yang Pertama Apa Disini Yang Pertama Berdasarkan Frekuensi Dari Pemakaian Yang Pertama Disini Kita Lihat Kemasan Sekali Pakai Jadi Ada Kemasan Produk Memang Yang Dibuat Untuk Sekali Pakai Setelah Itu Ya Nggak Bisa Lagi Digunakan Kemudian Ada Juga Kemasan Yang Dapat Dipakai Berulang Kali Jadi Bisa Digunakan Berulang Kali Kemasan Itu Ya Kalau Kita Melihat Seperti Minyak Goreng Itu Ya Bisa Dipakai Berkali -kali Kalau Beli Minyak Kemasannya Bisa Digunakan Yang Bentuk Botol Ya Kalau Kemasan Plastik Satu Kali Saja Ada Banyak Kemasan Kemasan Sekali Pakai Itu Dalam Bentuk Plastik Dan Sebagainya Tentu Kalian Sudah Tau Ya Kemasan Sekali Pakai Dengan Kemasan Yang Dapat Dipakai Berulang Ada Juga Kemasan Atau Wadah Yang Tidak Dibuang Atau Dapat Dikembalikan Oleh Konsumen Contoh Botol Botol Setelah Habis Digunakan Itu Bisa Dikembalikan Makanya Contoh Seperti Tek Botol Sosro Ketika Kita Minum Botol Dikembalikan Kita Hanya Beli Airnya Jadi Berdasarkan Frekuensi Dari Pemakaian Ada Kemasan Sekali Pakai Ada Kemasan Yang Dapat Dipakai Berulang Ulang Tapi Ada Juga Kemasan Yang Wadahnya Tidak Dibuang Atau Dikembalikan Oleh Konsumen Seperti Tadi Botol Sosro Itu Bisa Kita Minum Ditinggalkan Botol Contoh Contoh Yang lain Tentu Kalian Pasti Tau Yang Berikut Kemasan Berdasarkan Struktur Sistem Kemas Ada Namanya Kemasan Primer Kemasan Primer Yaitu Kemasan Yang Langsung Memadahi Atau Membungkus Bahan Pangan Jadi Kemasan Primer Itu Kemasan Yang Langsung Mewadahi Atau Membungkus Bahan Pangan Jadi Langsung Dia Mewadahi Kemudian Ada Namanya Kemasan Sekunder Fungsi Utamanya Melindungi Kelompok Kelompok Kemasan Lain Jadi Artinya Kayak Lapis Kedua Artinya Melindungi Kemasan Yang Pertama Yang Berikut Kemasan Tersir Artinya Kemasan Untuk Mengemas Setelah Kemasan Primer Dan Kemasan Sekunder Jadi Kemasan Sebuah Produk Itu Pun Dirancang Sedemikian Bagus Jadi Ada Yang Primer Kemudian Sekunder Kemudian Ada Tersir Keprimer Itu Yang Mewadahi Langsung Ke Pakanan Kalau Kita Melihat Seperti Barang Barang Yang Atau Produk Yang Dijual Di Toko Atau Indomaret Contoh Ya Ketika Kalian Membeli Itu Bungkus Dalamnya Dengan Bungkus Luarnya Itu Tentu Yang Langsung Menyentuh Kepada Makanan Itu Dengan Bahan Yang Memang Sangat Bagus Dan Itu Tidak Mempengaruhi Dari Segi Kesehatan Dan Semuanya Sudah Dipertimbangkan Tapi Kalau Kemana Sekundernya Itu Fungsi Utama Melindungi Yang Pertama Tadi Jadi Lapisan Dalam Kemudian Dilapis Luar Jadi Lapis Yang Itu Yang Di Luar Ini Melindungi Yang Di Dalam Atau Kemasan Ya Banyak Kalian Pasti Sudah Tahu Oke Yang Berikut Sifat Kekakuan Bahan Kemasan Kemasan Plexibel Kemasan Plexibel Yaitu Bahan Kemasan Yang Mudah Dilenturkan Tanpa Adanya Retak Atau Patah Dan Relatif Tipis Nah Ini Kemasan Yang Plexibel Tapi Ada Juga Kemasan Yang Kaku Kalau Kemasan Plexibel Itu Kira-kira Seperti Apa Kemasan Plexibel Yaitu Bahan Kemasan Yang Mudah Dilenturkan Tanpa Ada Retak Atau Patah Dan Relatif Tipis Ya Ini Banyak Makanan Makanannya Itu Plexibel Itu Kemasan Yang Mudah Dilenturkan Biasanya Yang Terbuat Dari Seperti Plastik Atau Mungkin Kertas Juga Ada Kemasan Yang Kaku Yaitu Kemasan Kai Kaku Yaitu Bahan Kemas Yang Bersifat Keras Tidak Tahan Lenturan Patah Relatif Lebih Tebal Dari Kemasan Yang Plexibel Ini Ada Yang Kaku Memang Kalau Dilipat Ya Patah Kalau Kita Melihat Banyak Makanan Seperti Ini Ada Yang Tidak Boleh Dibengkokkan Karena Dia Diambil Dari Bahan Yang Lebih Keras Kalau Dibengkokkan Ya Rusak Kemudian Kemasan Semi Kaku Atau Semi Plexibel Contoh Kemasan Semi Kaku Atau Plexibel Yaitu Bahan Kemas Yang Memiliki Sifat-sifat Antara Kemasan Plexibel Dan Kemasan Kaku Jadi Diantara Kemasan Kaku Dan Plexibel Tadi Artinya Berarti Ada Semacam Bisa Agak Plexibel Sikit Tapi Tidak Terlalu Ini Tidak Sampai Kepada Plexibel Jadi Ini Sifat Kekakuan Ada Yang Plexibel Ada Yang Kaku Ada Yang Semi Kaku Atau Semi Plexibel Artinya Semi Berdasarkan Tingkat Kesiapan Pakai Atau Perakitan Ada Namanya Kemasan Wadah Siap Pakai Artinya Wadah Siap Pakai Itu Bahan Kemasan Yang Siap Untuk Diisi Dengan Bentuk Yang Telah Sempurna Sejak Keluar Dari Pabrik Contoh Botol Ini Siap Pakai Jadi Kemasan Itu Memang Sudah Bentuk Seperti Itu Jadi Tinggal Isi Botol Wadah Kaleng Dan Sebagainya Ini Banyak Berkaitan Dengan Minuman Itu Wadah Siap Pakai Itu Kemasan Yang Berikut Wadah Siap Rakit Yaitu Kemasan Yang Masih Memerlukan Tahap Perakitan Sebelum Diisi Misalnya Kaleng Dalam Bentuk Lembaran Atau Plak Dan Silinder Plexibel Wadah Yang Terbuat Dari Kertas Foil Atau Plastik Kalian Mungkin Tahu Tentang Kertas Itu Sudah Dicetak Tapi Belum Bisa Digunakan Harus Dirakit Digabung Gabung Sehingga Nanti Itu Bisa Digunakan Menjadi Kemasan Apakah Jadi Makanan Atau Benda-benda Tertentu Ya Disitu Atau Bisa Juga Bentuk Lembaran Atau Flak Dari Silinder Yang Plexibel Kaleng Nanti Itu Akan Dibentuk Menjadi Wadah Seperti Yang Dibutuhkan Jadi Berdasarkan Tingkat Ya Jadi Wadah Siap Pakai Atau Wadah Lipat Nah Ini Biasa Kalau Kita Melihat Orang Ketika Membuat Nasi Kotak Itu Dibeli Bukan Kotak Dijual Tapi Masih Dalam Bentuk Lembaran Tapi Sudah Ada Dibentuk Disitu Tinggal Lipat Ini Lipat Ini Nanti Diketemukan Menjadi Lembaran Kotak Seperti Itu Jadi Wadah Siap Pakai Atau Siap Dirakit Oke Kita Berikut Yaitu Poin H Yaitu Jenis Jenis Kemasan Produk Jenis Kemasan Produk Yang pertama Kemasan Kertas Kalian Pastu Tahu Ini Yang Berikut Itu Ada Namanya Kemasan Gelas Dari Kaca Tentunya Kemasan Logam Kaleng Seperti Banyak Minuman 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 Kopi Atau Minuman Apa Ya Banyak Kemudian Ada Namanya Kemasan Dari Plastik Ini Sudah Banyak Ada Komposit Kertas Plastik Jadi Digabung Biasanya Di Lembaran Dalam Plastik Di Luar Kertas Kenapa Di Dalam Plastik Supaya Tidak Tembus Kalau Di Luar Itu Dia Ada Kadang Kemudian Ada Kemasan Ramah Lingkungan Dapat Dimakan Kemasan Dapat Dimakan Contoh Keklian Baranya Kita Beli Es Kadang Es Itu Kemasannya Ditaruh Roti Bisa Dimakan Kemasannya Itu Contoh Kemudian Ada Namanya Kemasan Mampu Didaur Ulang Secara Alami Oleh Mikroba Dalam Tanah Jadi Ada Kemasan Yang Kalau Ditaruh Di Tanah Langsung Bisa Tapi Kalau Kemasan Yang Tidak Bisa Itu Contoh Plastik Itu Gak Bisa Gelas Bada Bisa Tapi Ada Kemasan Yang Bisa Didaur Ulang Atau Bisa Dihancur Menggunakan Mikroba Di Dalam Tanah Jadi Contoh Kalau Kemasan Itu Dikubur Pasti Dia Hancur Biasanya Ini Kemasan Yang Dari Kertas Bisa Juga Atau Seperti Kertas Itu Itu Akan Sopek Bukan Sopek Itu Akan Menggusuk Oke Sekarang Kita Masuk Ke Poin Berikut Yaitu Merancang Kemasan Produk Yang Pertama Itu Harus Label Harus Mudah Dimengerti Ketika Seseorang Merancang Kemasan Produk Maka Label Harus Mudah Dimengerti Label Kemasan Produk Harus Memuat Kata-kata Kalau Kita Melihat Sebuah Produk Atau Sebuah Kemasan Dari Sebuah Produk Maka Disitu Ada Kata-kata Kalimat Ada Nama Nama Produk Itu Ada Logo Ada Gambar Yang Mudah Dimengerti Oleh Konsumen Contoh Kalau Kita Melihat Baranya Sebuah Parang Indomie Contoh Indomie Bagaimana Nanti Di Dalam Kemasan Itu Sara Menyajikan Begini Tahapan Tahapan Dijelaskan Dan Kalimat Baik Disana Nanti Ada Komposisi Banyak Semua Masa Epa Semuanya Jelas Jadi Label Kemasan Produk Itu Harus Memuat Kata-kata Ada Kata-kata Tapi Panjang-panjang Ya Burtis Ada Kalimat Tapi Bukan Kayak Mengarah Tapi Kalimatnya Untuk Menjelaskan Tentang Produk Nama Logo Gambar Ya Cuma Kadang Agak Unik Ya Contoh Indomie Gambarnya Ada Ayam Ada Telur Tapi Kalau Dibuka Bungkusnya Cuma Indomie Yang Geriting Geriting Yaitu Daya Tarik Aja Oke Yang Berikut Itu Nama Produk Ya Terdapat Informasi Yang Relevan Jadi Ketika Merancang Kemasan Produk Yang Pertama Label Harus Mudah Dimengerti Artinya Kata 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 Kalimat Nama Logo Gambar Mudah Dimengerti Oleh Konsumen Kedua Ada Informasi Yang Relevan Artinya Berkaitan Dengan Produk Jadi Di dalam Kemasan Itu Tidak Boleh Menceritakan Ibaratnya Menceritakan Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Produk Masa Di dalam Kemasan Produk Diceritakan Yang Aneh Aneh Kan Nggak Mungkin Di Dalam Apa Itu Di dalam Kemasan Itu Ada Nama Produk Ada Stempel Ada Merek Dagang Ada Komposisi Bahan Yang Digunakan Ada Beratnya Neto Atau Polume Bersih Ya Nanti Neto Berapa Gram Ada Nama Produsen Ada Nama Distributor Contoh Mungkin Ini Barang Dari Luar Tapi Ada Distributor Di Indonesia Disebutkan Nomor Registrasi Atau Izin Dari Dinas Kesehatan Logo Halal Kode Produksi Waktu Kedaluarsa Jadi Ketika Merancang Satu Atau Sebuah Kemasan Produk Maka Harus Memperhatikan Label Harus Mudah Dimengerti Kemudian Terdapat Informasi Di Dalam Kemasan Produk Itu Yang Relevan Dengan Produk Itu Berkaitan Dengan Nama Stempel Dan Semuanya Yang Lain-lain Ya Sebagaimana Tertulis Dalam Materi Ini Sekentu Di sini Gambar Desain Produk Ini Kita Lihat Dari Penjelasan Yang Tadi Dikemas Dengan Menarik Warna Menarik Bahkan Ketika Kita Melihat Gambar Ini Maka Kita Tau Seperti Seperti Apa Bentuk Di Dalam Karena Sudah Ada Penggambaran Ini Contoh Keripik Pisang Warnanya Menarik Dibuat Baru Tulisannya Menarik Informasinya Seperti Penjelasan Sebelumnya Jadi Bentuk Dari Kemasan Ini Pun Dibuat Supaya Menarik Ini Contoh Contoh Kemasan Oke Teman-teman Semua Sekianlah Materi Untuk Sesi Kali Ini Inilah Yang Bisa Saya Jelaskan Terima Kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Sesi Materi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukacita Bagi Kita Semuanya Bersatu Dalam Perbedaan Terpegang Tangan Dan Berlari Singkirkan Egomu Oh Kawan Demi Negeri Ini Jadilah Generasi Emas Cerdas Berkarat Beritub Kita Sampai 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 � Sampai Sabah Sampai 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 Terima kasih.